Pemirsa Anda kembali di Breaking News Metro TV memasuki puncak arus mudik jumlah kendaraan di Pelabuhan Merak Banten mengalami peningkatan. Prediksinya peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Bakau Hodi akan berlangsung hingga hari minggu esok. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Nurul Zedita langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Nurul bagaimana situasi terkini di sana? Apakah keamanan dan pelayanan kepada para pebudik sudah siap? Ya Gemar dan juga Pemirsa untuk situasi saat ini sejak Jumat malam kemarin sampai dengan saat ini memang jika dibandingkan dengan hari sehari sebelumnya memang jumlah kendaraan di sini sudah mulai ada peningkatan. Dan memang dari Pelabuhan Merak sendiri ini saat ini sudah tidak melayani untuk penumpang yang membawa kendaraan roda 2 dan juga truk logistik. Maka untuk kendaraan roda 2 dan juga truk logistik ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Dan tapi sejak kemarin ada pembatasan untuk pelayanan untuk truk logistik. Dan untuk pembatasannya ini sudah dimulai sejak kemarin pagi hari Jumat pagi sampai dengan tanggal 16 April mendatang. Tapi untuk truk ini sebenarnya tetap masih bisa menyebrang ke Pulau Sumatera ke Pelabuhan Bakahoni Lampung melalui Pelabuhan Ciwandan. Tapi tetap untuk prioritasnya itu untuk penumpang menggunakan kendaraan roda 2. Dan untuk terkait keamanan dan juga pelayanan kepada para pemudik ini memang Dirlantas, Polda, Banten, Kompenspol, Leganek, Mawardi ini memastikan pihaknya telah 100% siap untuk melayani para pemudik. Totalnya ada 6.100 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan juga pihak-pihak lainnya yang siap untuk melayani para pemudik. Lalu bagaimana pengamanan untuk jalur mudik dari arah Cikupa sampai dengan Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan. Saat ini sudah bersama saya, Dirlantas, Polda, Banten, Bapak, Kompenspol, Leganek, Mawardi, selamat pagi Bapak. Bapak, ini kan untuk sepeda motor ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, Pak. Dan ini jalurnya adalah jalur jalan lingkar selatan. Terkait keamanannya, Pak, kontur jalannya di sepanjang itu bagaimana, Pak? Karena kan ini juga masih memasuki musim hujan, Pak. Baik, terima kasih. Untuk jalan sendiri, sebelum kita laksanakan mudik ini, tadi sudah kita simulasikan terlibat ya dahulu. Bersama dengan Kepala Balai Jalan, kemudian KSOP, dan juga PU Bina Marga, serta Dinas Perhubungan. Kami simulasikan dengan menggunakan kendaraan langsung. Untuk roda dua ini mulai dari Serang Kota sampai dengan Ciwandan, melalui Karangwatu, kemudian Simpang PCI, belok kanan ke CLS, sampai dengan Ciwandan. Alhamdulillah, dalam kondisi jalannya cukup memadai. Dan di CLS sendiri, yang tahun lalu itu ada komplain tentang penerangan jalan. Tahun ini sudah dipasang untuk penerangan jalan, sehingga cukup untuk memadai. Namun, untuk peamanan bagi para pemudik, Bapak Kapolda sudah-sudah memerintahkan kami untuk melakukan pengawalan terhadap rekan-rekan yang akan melaksanakan mudik, khususnya di Jalan Arteri Roda 2, melalui buffer-buffer area yang sudah disiapkan. Buffer area itu ada beberapa lokasi, yang mulai dari Balaraja Timur, kemudian Cikande, kemudian di Pores Serang Kota, di JLS sendiri, sampai menuju Ciwandan. Secara estafet, mulai dari Balaraja, mulai dari Cikande, Serang Kota, dan masuk ke Ciwandan, itu kita laksanakan pengawalan. Dan malam tadi cukup meriah, dalam artian untuk rekan-rekan yang menggunakan roda dua, yang melewati buffer area tadi, kita laksanakan. Sudah kita laksanakan, dan Alhamdulillah sudah bisa sampai ke Ciwandan, terlayani oleh kapal yang siap untuk menampung mereka itu. Demikian. Oke, baik. Itu tadi untuk di jalur Jalan Lingkar Selatan ya, Pak. Tapi untuk jalan tolnya ya, Pak, untuk mengarah ke Pelabuhan Merak, ke sini, Pak, jika terjadi kepadatan, apakah ada rekaya selalu lintas yang akan diterapkan, Pak? Baik, betul sekali. Tadi memang Jalan Arteri yang saya sampaikan, mulai dari perbatasan di Tangerang Kabupaten sampai dengan Ciwandan. Untuk jalan tol sendiri, jalan tol sendiri memang dikhususkan untuk kendaraan roda empat, roda empat, bus, maupun truk yang golongan lima, untuk yang mengarah ke Merak. Untuk anemo yang tinggi, makanya kita siapkan rekayasa berupa delaying system. Delaying system mulai dari rest area 43, rest area 68, sampai juga sampai ke Merak ini tadi. Delaying system ini berfungsi sebagai untuk menghambat daripada beberapa arus, daripada menunggu di dalam tol, lebih baik menunggu di dalam rest area. Sambil menunggu situasi di dalam Merak ini terangkut, baru kita akan dorong kembali. Dan mulai dari Getsi Kupa sampai dengan Merak, mulai hari ini tadi terjadi peningkatan, peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti dari data yang masuk untuk pelabuhan Merak ini tadi saja, sampai kurang lebih jam 0.04 tadi, bisa sampai di atas 10 ribu, hampir 15 ribuan. Untuk pastinya nanti dievaluasi jam 8 pagi, saat ini sudah mulai naik lagi. Ini sudah mendekati puncaknya, dan memang diprediksi awal hari Sabtu akan menjadi puncaknya. Bapak, ini kan banyak juga Pak, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua, sepeda motor Pak. Apakah ada himbauan-himbauan bagi mereka Pak, apalagi banyak juga yang membawa keluarga lebih dari 3 orang dalam satu motor, dan juga barang bawaan yang cukup banyak Pak. Pak, terima kasih. Kami himbau untuk para pemudik ya, khususnya menggunakan roda dua, untuk menggunakan, menyiapkan barang, jangan terlalu banyak. Itu yang pertama, siapkan diri, itu baik secara fisik, karena menggunakan roda dua ini tadi, itu durasi cukup panjang. Ya, apalagi kalau yang di luar Jakarta, mungkin Bogor, Bekasi, dan lain sebagainya, sampai ke Ciwandan sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Belum lagi nanti perjalanan jauh yang mungkin ke Palembang, mungkin ke Bengkulu, dan lain sebagainya. Jadi siapkan fisik, tenaga, dan kalau bagi yang menggunakan motor, jangan lebih dari tiga orang. Jangan lebih dari tiga orang, karena safety-nya memang tidak boleh, khususnya dua orang, satu anak kecil. Nah, itu agar lebih berhati-hati. Dan kalau sudah capek, jangan lupa untuk istirahat. Kondisi fisik, jangan dipaksakan. Banyak res area yang sudah kita siapkan, siap untuk melayani para pemudik yang menggunakan roda dua ini tadi. Yang terakhir juga kita himbau, pastikan sebelum menggunakan roda dua ini, cek dulu dong. Kesiapan dari kendaraannya juga, baik itu tekanan ban, perlengkapan spion, rating, dan lain sebagainya. Juga kondisi fisik untuk mesin tadi, supaya prima untuk perjalanan yang cukup jauh. Demikian, Mbak. Oke, siap. Dir lantas, Polda, Bantan, Kombespol, Leganik, Mawardi. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Selamat kembali bertukas, Bapak melayani para pemudik di sini. Ya, gemar dan juga pemirsa itu tadi, wawancara dengan Kombespol, Leganik, Mawardi. Dan beliau menyampaikan, ada beberapa himbauan kepada para pemudik, khususnya untuk pemudik dengan kendaraan roda dua, untuk tidak membawa barang bawaan terlalu banyak, dan juga jangan lupa istirahat jika jalur perjalanan ini lebih dari tiga jam. Dan untuk sementara itu, Gemar saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih, Nur Jenita, atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan, Pemirsa, Dekinus Menteri TV akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.